Waktu binatang gak bisa masuk disitu, nehemnya sekarang kuda pun satu-satunya. Dia gak bawa ekstra loh kalau anda baca ayat sebelumnya. Kuda satu-satu yang dia tunggangi pun gak bisa sampai ke sana. Dia harus percaya pada Tuhan, paling gak kalau naik kuda. Kalau ada perampok atau apa, orang-orang lokal itu yang oposan atau yang oposisi terhadap mereka itu mau berbuat jahat. Dia masih bisa pakai kuda. Orang di atas kuda gak gampang dijatuhkan. Kudanya kalau tendang gimana? Kita bisa lumpuh loh. Apalagi kuda-kuda besar dari raja itu kuda kerajaan itu bukan kuda yang kerempeng. Dia bisa dengan eh, langsung lari dengan cepat. Kuda pun gak bisa masuk disitu. Dia berkata bahkan kuda pun tidak diizinkan. Aku, nehemnya, disuruh mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan saja. Dan seminim mungkin resources, seminim mungkin sumber daya dunia. Hebat, nehemnya. Saya kagum. Tapi selain itu, binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu juga berbicara tentang hal lain. That not everyone, tidak semua orang bisa mengikutimu sampai sejauh itu. Banyak karunia iman ini membuat beberapa orang kan mengira, menyalah-ngira bahwa Anda adalah orang yang ambisi. Memang iman dan ambisi itu beda tipis ya. Bedanya di mana? Beberapa. Di hidup doanya. Bedanya di situ. Ambisi gak akan keluar dari hidup doa. Bukan dari hubungan dengan Tuhan. Itu keluar dari keinginan manusia. Bisa tipis. Bedanya lagi di mana? Bedanya di buah roh. Orang yang berambisi akan keluarnya marah-marah. Keluarnya akan tergesah-gesah, terburu-buru. Orangnya akan rush. Orangnya itu akan, apa namanya, keputusannya itu keputusan gegabah. Tapi kalau itu adalah roh kudus, bukan ambisi manusia, keluarnya adalah kesabaran. Ketekunan. Tahan uji. Bedanya di mana lagi? Di waktu. Waktu akan membuktikan itu beneran dari Tuhan yang tenang. Bedanya di mana lagi? Dalam buah yang bukan buah roh, tapi buah hasil. Nampak penyertaan Tuhan. Aneh ya. Seluruh dunia prediksi dia akan bangkrut. Enggak tuh. Malah berjaya. Memang betul. Hasil tidak menjadi bukti satu-satunya. Jadi yang paling kelihatan adalah penyertaan Allah. Jika diberkati, silakan membagikan untuk memberkati orang lain. Jika diberkati. Terima kasih. Jika diberkati.